Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah minggu kedua daripada Ramadan Islamikos, Pasantren Ramadan. Alhamdulillah hari ini dari pukul 11 tadi sampai dengan ini mau buka puasa. Anak-anak sudah mulai siap-siap untuk buka puasa. Ada pun program pada hari ini mulai daripada jam 11 tadi. Anak-anak membaca Al-Quran, membaca ikhra dan juga membuat hafalan-hafalan Al-Quran. Kemudian sampai dengan salat duhur. Kemudian setelah salat duhur, ada psikolog yang kebetulan juga adalah Miss Aisyah Moyen. Adalah alumni daripada Pasantren Ilat atau Pasantren Ramadan Ashabul Khafi. Yang mereka, yang beliau melakukan, memberikan pelajaran tentang makanan-makanan yang sehat. Terutama di bulan Ramadan ini. Dan dilakukan dengan sangat menarik bagi anak-anak sambil melakukan latihan-latihan ataupun melakukan game untuk memilih mana-mana makanan yang sehat. Memberikan gambaran kepada anak-anak. Kemudian selanjutnya, kemudian dilakukan dengan pemutaran film, sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga sejarah para sahabat. Di situ juga anak-anak sangat antusias. Karena setiap ada program pemutaran film itu, di-stop dan dilakukan tanya-jawab. Kemudian anak-anak terus mendengar dan memberikan catatan-catatan. Sampai dengan salat asar. Salat asar juga tidak kalah. Pentingnya setelah melakukan salat asar, melakukan pengajian online. Yang kebetulan hari ini diisi oleh Tukum Muhammad Ziyad melalui online dari Aceh. Dan juga di situ interaksi di antara anak-anak. Hari ini kebetulan memang anak-anak tambah ramai. Kalau dibandingkan dengan minggu yang pertama. Walaupun suasananya, suacanya tidak terlalu cerah. Namun anak-anak sangat bersemangat untuk mengikuti acara ini. Dan sekarang anak-anak dan kita sambil menunggu untuk membuka puasa bersama. Terima kasih. Semoga kita jumpa minggu depan pada Ramadan Islam Intensive Course minggu ketiga. Dan kepada semua kita yang berkenan untuk join dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.